Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, poros duruku semua sekalian. Semoga senantiasa diberikan kelimpahan riski dan keberkahan oleh kusaha Allah SWT. Amin ya Allah yang berbalik. Sahabatku, jika berkenan, silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih sebelumnya telah men-support perkembangan channel saya ini. Para sahabatku, akhir-akhir ini memang wacana budaya itu sedang dalam keadaan yang memang dilanda berbagai macam dilema. Ada hal-hal yang sering dikaitkan untuk merubah sebuah unsur sejarah yang sudah berakar dalam lapisan latanan masyarakat di Indonesia. Salah satunya mungkin kemunculan banyak keraton-keraton Nusantara yang baru. Yang memang mereka ini mencoba untuk merubah sejarah dengan sebuah sejarah yang baru. Bahkan baru-baru ini itu menjadi viral. Seorang tokoh budayawan dan sejarawan yang terkenal, yaitu dari daerah Betawi bernama Ridwan Saidi. Bapak Ridwan Saidi ini mengatakan bahwa kerajaan Ciamis itu tidak ada. Di Ciamis itu tidak ada kerajaan. Kemudian arti daripada kata Galuh, kerajaan Galuh yang ada di Ciamis itu, Galuh itu menurut bahasa Armenia yang katanya adalah brutal. Yang memang ucapan dari beliau itu tentunya akan membuat orang-orang dari Tanah Pasundan, khususnya dari Galuh itu akan merasa sakit hati. Kenapa? Karena mereka itu meyakini mereka itu pada turunan yang ada di kerajaan Galuh. Yang tentunya ketika dikategorikan bahwa tidak pernah ada sebuah kerajaan di sana, maka itu akan menyakiti banyak hati saudara-saudara kita. Sejarah yang memang sudah ada dari zaman dulu itu mencoba untuk dihilangkan. Kemudian bahkan Bapak Ridwan Saidi juga mengatakan bahwa pertempuran bubat itu tidak pernah ada. Dan dia meragukan adanya pertempuran bubat, padahal pertempuran bubat itu adalah yaitu pada zaman Raja Prabu Maharaja atau Prabu Linggabuana bertempur dengan kerajaan Majapahit. Dalam hal ini yaitu Hayam Muruk dan Gajah Mada Mahapati. Dan hal ini dibantahkan oleh Bapak Ridwan Saidi. Dan hal itu juga membuat orang-orang dari Tatar Sunda, orang-orang dari kerajaan Galuh, turunan silsilahnya itu akan merasa tidak nyaman dengan adanya statement demikian. Kemudian Bapak Ridwan Saidi juga mengatakan menurut logikanya, yang namanya sejarah kenapa harus dikaitkan dengan logika, tidak berdasarkan sebuah kitab atau babat atau naskah-naskah zaman dulu ya, naskah kuno yang memang menjadikan sebuah rujukan. Ridwan Saidi itu hanya menggunakan logikanya bahwa di Tatar Sunda, di Nusantara, itu tidak pantas rasanya jika ada seorang perempuan yang akan menikah dengan seorang laki-laki, kemudian perempuan itu diarah menuju ke tempat laki-laki. Sehingga yang dilakukan oleh Diyah Pitaloka, yaitu kerajaan Galuh ya, rajanya itu Prabu Maharaja atau Prabu Lingga Buwana itu tidak sesuai dengan adat yang ada di Nusantara. Begitu menurut beliau. Itu juga akan membuat sakit hati banyak orang-orang yang meyakini tentang adat budaya di wilayahnya masing-masing, yaitu di Tatar Sunda. Saya akan mencoba mengulas sedikit yang saya tahu ya, tentang silsilah dari kerajaan Galuh. Kalau menurut saya sendiri bahwa kerajaan Galuh itu adalah kerajaan yang benar-benar ada, bukan kerajaan fiktif, itu kerajaan besar di Tanah Pasudan. Kita akan mengulas ya, saya akan mencoba mengulas dan menjawab keraguan dari Bapak Ridwan Saidi yang menurut saya, beliau itu hanya berkaca kepada hal-hal yang menurut dia masuk logika, jadi hanya bisa dilogikakan. Sementara yang nama sejarah itu tidak cukup dengan logika. Nah, yang nama sejarah itu butuh referensi, butuh sebuah situs, sebuah situs bersejarah, dan juga butuh referensi kitab-kitab naskah kuno, seperti tembang kuno, dan lain sebagainya. Jadi, kerajaan Galuh itu berdiri itu pada sekitar abad ke-6 ya, tepatnya itu pada tahun 612 Masehi. Itu raja yang pertama dari pendiri Galuh, kerajaan Galuh, atau kerajaan yang ada di kata Sunda, itu adalah Prabu Reti Kandayun. Itu pendiri pertama kerajaan Galuh pada tahun 612 Masehi atau abad ke-6. Kemudian terus turun-temurun eksistensi dari kerajaan Galuh ini terus berkembang. Kerajaan Galuh terus eksistensi dan terus turun-temurun sampai akhirnya ke generasi berikut terus ada ya, terus ada sampai dengan yang tadi yang diceritakan oleh Bapak Ridwan Saidi, yaitu pada generasi raja yang ke-25, raja yang ke-25 yang bernama Prabu Maharaja, itu pada tahun 1239 Masehi sampai dengan tahun 1246 Masehi. Jadi Prabu Maharaja atau yang dikenal dengan nama Prabu Lingga Buwana itu memerintah pada tahun 1239 Masehi sampai dengan 1246 Masehi. Prabu Maharaja atau Prabu Lingga Buwana memiliki anak bernama Diyah Pitaloka. Jadi pada saat masa lalu itu ada seorang seniman yang ahli di bidang melukis, yang bernama Sungging Prabangkara. Sungging Prabangkara itu adalah seorang seniman ahli lukis dan melukis wajah dari Diyah Pitaloka Cerita Resmi atau anak dari Prabu Lingga Buwana yang tadi. Kemudian ketika lukisan dari sang seniman yaitu yang bernama Sungging Prabangkara ini, akhirnya sampailah kepada Prabu Majapahit ya, yaitu Raja Majapahit yang bernama Hayam Murug. Pada saat itu Raja Majapahit adalah Hayam Murug dan Mahapatinya adalah Mahapati Gajah Mada. Melihat lukisan dari Diyah Pitaloka itu Prabu Hayam Murug itu tertarik karena melihat kecantikan dari sang putri yaitu Diyah Pitaloka. Sehingga Prabu Hayam Murug yaitu Raja Majapahit itu ingin mempersunting atau menikahi Diyah Pitaloka. Sehingga pada saat itu tujuan yang pertama itu adalah untuk menikahi karena kecantikan dari Diyah Pitaloka. Dan yang kedua itu untuk menjalin kerjasama antara kedua kerajaan besar. Yang pertama itu yaitu Kerajaan Majapahit dan yang kedua itu adalah Kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Prabu Lingga Buwana. Kemudian dikirimlah sebuah utusan dari Kerajaan Majapahit mengirimkan sebuah surat kepada Prabu Lingga Buwana. Nah yang isinya adalah ingin mempersunting anaknya yang bernama Diyah Pitaloka dalam rangka untuk menyatukan kedua kerajaan besar. Pada saat itu isi dari surat yang diberikan kepada Prabu Lingga Buwana itu menginginkan agar diadakan acara ya, acara kerajaan, acara pernikahan antara Hayam Murug dengan anak dari Prabu Lingga Buwana yang bernama Diyah Pitaloka itu tidak diadakan di Kerajaan Galuh tetapi akan diadakan besar-besaran di Kerajaan Majapahit. Jadi Prabu Hayam Murug dalam surat tersebut itu meminta kepada Prabu Lingga Buwana itu agar bisa berkunjung ke Kerajaan Majapahit. Jadi di sini menjawab pertanyaan dari Bapak Ridwan Saidi. Pada saat itu tidak lazim yang namanya seorang perempuan ya, seorang perempuan itu ketika menikah itu diarah-arah, diusung kemudian mendatangi pihak laki-laki. Memang betul ketika pada saat itu memang tidak lazim, di Tatar Sunda itu tidak lazim. Ketika datangnya surat tersebut, maka pada saat itu juga banyak mendapatkan pertimbangan ya, pertimbangan dan tidak setuju. Dari berbagai macam bangsawan atau para petinggi istana Kerajaan Galuh pada saat itu. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan oleh Bapak Ridwan Saidi. Memang betul, yang namanya perempuan itu tidak lazim ketika diantar kepada pihak laki-laki. Tetapi pada saat itu Prabu Lingga Buwana memiliki pertimbangan lain. Karena menganggap bahwa Hayam Murug ini memiliki etikat baik, ingin mengadakan acara pernikahan yang sangat ramai, yaitu di Kerajaan Majapahit. Jadi bukan masalah pantas atau tidak pantas. Pada saat itu yang memang tidak setuju ketika diadakan pernikahan di daerah Majapahit, itu adalah salah satunya adalah Mangku Bumi yang bunyi sore ini berkata kepada Prabu Lingga Buwana bahwa ini adalah hal yang tidak wajah. Sama seperti yang dikatakan oleh Ridwan Saidi, betul. Itu hal yang memang tidak lazim. Tetapi pada saat itu Prabu Lingga Buwana berhusus dan yang berperasa sangat baik bahwa ini adalah sebuah momentum yang baik untuk perkembangan kedua kerajaan besar, akan menyatukan kedua kerajaan sehingga nanti akan mengadakan kerjasama yang akan lebih kuat lagi. Jadi dari pertimbangan tersebut, akhirnya usul dari para pejabat istana tadi yang tidak setuju, karena dianggap tidak pantas, itu akhirnya diindahkan. Jadi pada saat itu Prabu Lingga Buwana bersama anaknya, yaitu dia Vita Loka, dan dengan prajurit iring-iringan pengantar-penganten itu berangkatlah ke kerajaan Majapahit. Pada saat itu mereka singgah dulu, diberikan persinggahan di daerah Bubat. Mahapati Gajah Mada adalah orang kepercayaan dari Hayam Buruk. Terjadilah konspirasi ya, konspirasi politik pemerintahan kerajaan Majapahit yang pada saat itu Mahapati Gajah Mada itu melakukan konspirasi. Bahwa Mahapati Gajah Mada itu yang dikenal dengan Sumpah Palapah. Dia ingin menaklukkan dan menguasai seluruh kerajaan yang ada di Nusantara. Sehingga pada saat itu, ketika rombongan dari Prabu Lingga Buwana yang bermukim ya, bermukim sementara di pesanggahan yang ada di daerah Bubat, kemudian dianggap sebagai penyerahan tata kuasaan atau penaklukan. Jadi yang tadi semula itu tujuannya adalah untuk secara baik-baik menikah dengan Prabu Hayam Buruk, tetapi kedatangan mereka itu sebagai penyerahan diri atau sebagai penaklukan. Tentunya hal ini membuat marah Prabu Lingga Buwana. Hal ini memang tercatat dalam sejarah, mau atau tidak mau memang ini harus diakui ya. Kenapa? Karena itu adalah sikap terjadi penjebakan ya, penjebakan terhadap kerajaan Galuh yang pada saat itu dipipit oleh Prabu Lingga Buwana. Tidak diberikan kesempatan untuk pulang gitu, tidak diberikan kesempatan untuk pulang kembali membawa pasukannya. Pada saat itu langsung di ultimatum penyerahan diri atau terjadi pertempuran gitu. Maka jiwa kesatria dari pasukan Galuh pada saat itu, daripada harus menyerahkan diri, maka memberikan perlawanan sebisanya. Dan terjadilah pertempuran yang tidak seimbang. Antara pasukan besar dari Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Mahapati Gajah Mada, melawan pasukan kecil dari Prabu Lingga Buwana, sehingga banyak orang yang berguguran pada saat itu. Hampir sebagian besar gugur pasukan dari Lingga Buwana ini, Prabu Lingga Buwana ini, kemudian dia Pitaloka yang melihat ayah handanya itu gugur secara kesatria, ia melakukan yang namanya belapati ya. Belapati itu dia membuat dirinya sendiri wafat. Daripada harus menjadi tawanan atau jadi taklukan dari Kerajaan Majapahit. Dari situ, maka awal mula terjadinya semacam kedegangan antara suku Jawa dan Sunda. Mungkin Jawa dalam hal ini adalah daerah Jawa-Jawa Timur, daerah Jawa Majapahit, dengan daerah Sunda. Dari sekian lama, turun-temurun, sehingga membuat tidak ada jalan yang boleh dinamakan Majapahit atau Gajah Mada di daerah Jawa Barat. Namun pada saat gubernur heriawan, ya baru ada ya, baru ada itu jalan yang namanya Majapahit dan juga jalan yang namanya Hayamuruk. Hayamuruk tentunya hal ini itu adalah agar suku Jawa dan Sunda ini kembali bersatu di bawah naungan negara Republik Indonesia. Sejarah memang tetap menjadi sejarah. Jadi yang namanya sejarah memang sudah terjadi demikian. Tidak bisa kita mengulang ataupun merubah sejarah. Sejarah sudah terjadi seperti itu, maka solusinya adalah saat sekarang. Bukan berarti solusinya itu untuk memperhatikan persatuan itu dengan cara kita merubah atanan sejarah di masa lampau. Itu hal yang menurut saya tidak bijak yang dilakukan oleh Bapak Ridwan Saidi. Mungkin tujuannya itu adalah untuk mempersatukan antara suku Jawa dan Sunda. Bahwa pertempuran bubat itu tidak ada. Tetapi sejarah adalah sejarah gitu. Walaupun itu pahit, walaupun itu terjadi antar suku itu terjadi perbedaan. Tetapi itu adalah sejarah di masa lampau, bukan di masa sekarang dan bukan di masa mendatang. Sehingga bagaimana di masa sekarang dan masa mendatang, suku dari daerah Jawa dan juga suku dari Sunda itu sekarang sudah bersatu ya. Tidak ada semacam perseteruan atau ketegangan lagi. Itu hanya sebuah sejarah di masa lampau dan tidak perlu kita persoalakan lebih lanjut. Kemudian masih menyingkapi statement ya, pernyataan dari Bapak Ridwan Saidi yang mengatakan bahwa Galuh itu berasal dari bahasa Armenia yang artinya itu adalah brutal. Bapak Ridwan Saidi cenderungnya menggunakan logikanya. Kalau kita juga berkaca dari sudut petang logika, kalau memang itu berarti, mengandung arti yang kurang baik, itu kenapa diterima oleh masyarakat Galuh pada saat itu? Itu pertanyaan secara logikanya. Kalau itu memang artinya adalah kurang baik, semestinya kan mendapatkan penolakan dari masyarakat Galuh, kerajaan Galuh, orang-orang Galuh pada saat itu. Di daerah Siamis, di daerah Kawali, mendapatkan penolakan sehingga hal yang kurang baik. Tapi pada saat itu kan tidak ada. Galuh itu artinya itu adalah perak atau artinya itu adalah permata. Jadi Galuh itu berasal dari bahasa Sansakerta juga, yang artinya juga bagus. Kalau di daerah Kalimantan itu Galuh itu adalah artinya manis atau cantik, gulis. Jadi sebenarnya Galuh itu artinya bagus, mengandung arti yang bagus. Sehingga nama Galuh itu diterima oleh masyarakat pada saat itu. Itu menurut sudut petang logikanya. Jadi segala sesuatu jangan kita berkaca pada keinginan diri kita sendiri. Dikaitkan dengan Armenia dan lain sebagainya. Ya mungkin itu hanya pendapat beliau saja. Tapi tentunya hal itu akan membuat menyakiti saudara-saudaranya yang ada di daerah Galuh dan Siamis. Melanjutkan pada sejarah Galuh itu setelah gugurnya Prabu Maharaja atau Prabu Lingga Buwana. Kemudian pada saat itu Prabu Lingga Buwana memiliki seorang anak yang akan mewarisi tahta kerajaan Galuh. Yang bernama Maha Prabu Niskala Wastu Kencana. Tetapi pada saat itu usia beliau itu adalah 9 tahun. Sehingga beliau belum cukup umur untuk memimpin sebuah kerajaan besar bernama Galuh. Sehingga raja yang ke-26 itu dipimpin oleh Prabu Bunisora. Yaitu memimpin pada tahun 1357 sampai dengan tahun 1371 Masehi. Itu dipimpin oleh Prabu Bunisora. Banyak versi yang mengatakan Prabu Bunisora itu adalah mengandung kesamaan. Mengandung kesamaan dengan Prabu Boros Ngora Panjalu yang ada di daerah Panjalu Ciamis. Ada juga yang mengatakan bahwa Prabu Bunisora ini berbeda dengan Prabu Boros Ngora Panjalu. Tetapi yang memang Kawali dan Ciamis itu daerah yang berdekatan. Kalau kita berkaca pada sejarah yang ada tentang Prabu Boros Ngora Panjalu. Prabu Boros Ngora Panjalu itu adalah orang yang memeluk agama Islam. Ada sejarah yang mengatakan bahwa Prabu Boros Ngora Panjalu itu sama seperti kisahnya Raden Dikian Santang. Beliau ini bertemu dengan Saidina Ali bin Abi Tolib. Walaupun mungkin pada saat itu kan kalau Saidina Ali bin Abi Tolib itu pada abad ke-6. Sekitar abad ke-6 Masehi. Kalau Prabu Boros Ngora Panjalu itu sekitar abad ke-14. Tetapi yang namanya kadang-kadang bisa jadi apakah mungkin Saidina Ali bin Abi Tolib itu berupa wujud Saidina Ali bin Abi Tolib yang benar. Ataukah mungkin itu hanya kendak Allah, bukti kekuasaan Allah. Sehingga menurunkan misalkan kodam parewangan ataupun bangsa gaib ataupun malekat yang memang menyerupai dari Saidina Ali bin Abi Tolib. Wallahu alam bisawab. Tetapi yang jelas bukti-bukti sejarah ada. Pada saat itu Saidina Ali bin Abi Tolib kemudian menancapkan sebuah pedang yang bernama pedang Zulfikar. Pedang itu tidak bisa diambil oleh Prabu Boros Ngora Panjalu. Sehingga Prabu Boros Ngora Panjalu akhirnya berguru kepada Saidina Ali bin Abi Tolib dan memeluk agama Islam. Dari situ ada sebuah situs yang memang sangat luar biasa yaitu peninggalan dari Prabu Boros Ngora Panjalu. Itu ada sebuah pedang yang memang yang terbuat dari besi. Yang memang besi itu ada seorang ilmuwan yang memang sudah meneliti kandungan dari besi peninggalan dari Prabu Boros Ngora Panjalu itu memang betul. Itu bukan dari besi yang ada di Nisantara. Itu adalah besi yang memang asli dari Saidina Ali bin Abi Tolib. Jadi bagaimana caranya pedang Zulfikar itu bisa diwariskan kepada Prabu Boros Ngora Panjalu? Wallahu alam bisawab hanya Allah yang tahu tapi yang jelas pada saat itu Saidina Ali bin Abi Tolib memberikan juga kenang-kenangan kepada Prabu Boros Ngora Panjalu. Selain pedang Zulfikar juga berupa tongkat. Berupa tongkat untuk pedakwah. Sehingga Prabu Bunisora itu memang dari segi ucapannya itu hampir mirip dengan Prabu Boros Ngora Panjalu. Jadi Wallahu alam bisawab apakah Prabu Boros Ngora ini sama orangnya yaitu dengan Prabu Boros Ngora Panjalu? Ataukah mungkin berbeda? Kemudian menginjak lagi kepada Raja berikutnya yaitu Raja yang ke-27 dari Kerajaan Galuh di Tatar Sunda. Raja ke-27 itu adalah anak dari Prabu Maharaja atau Prabu Lingga Buwana yang bernama Mahaprabu Niskala Wastu Kencana. Beliau itu adalah seorang Raja yang sangat masyur. Bahkan salah satu petirasannya yang terkenal itu adalah Prasasti yang ada di Kawali. Itu sebuah Prasasti di daerah Astana Kabuyutan di Kawali itu. Itu menggambarkan bahwa betapa besarnya Kerajaan Galuh. Mahaprabu Niskala Wastu Kencana itu memerintah Kerajaan Galuh itu pada tahun 1371 sampai dengan 1475 Masehi. Kemudian berikutnya yaitu Raja ke-28 dari Kerajaan Galuh. Tahta kerajaan jatuh kepada anak dari Prabu Niskala Wastu Kencana yang bernama Dewa Niskala. Dewa Niskala ini memimpin Kerajaan Galuh pada tahun 1475 Masehi sampai dengan tahun 1483 Masehi. Jadi diturunkan kepada anaknya yaitu Prabu Dewa Niskala. Prabu Dewa Niskala ini memiliki anak bernama Sri Baduga Maharaja atau dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Pada saat itu Prabu Siliwangi menjadikan sebuah kerajaan besar lagi yang bernama Kerajaan Pakuan Pajajaran. Ada juga sejarah yang mengatakan bahwa pada saat itu di daerah Kawali Prabu Siliwangi memimpin dua kerajaan besar. Yang pertama itu Kerajaan Galuh, yang kedua itu Kerajaan Pakajaran. Karena kesibukan dari Prabu Siliwangi sehingga tahta Kerajaan Galuh diserahkan kepada pamannya. Yang bernama Prabu Ningratwangi. Jadi Raja ke-27 di Kerajaan Galuh itu bernama Prabu Ningratwangi yang masih paman dari Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja. Sri Baduga Maharaja kemudian memiliki banyak lagi turunan. Sehingga dia juga memiliki pengembangan kerajaan yang sangat luas di Tatar Sunda yang memang sangat erat kaitannya dengan Kerajaan Galuh. Salah satu kerajaan taklukannya dari Kerajaan Pakuan Pajajaran itu ada yang namanya Raja Galuh di daerah Majalengka. Ada sebuah daerah yang namanya Raja Galuh dipimpin oleh Prabu Cakraningrat. Prabu Cakraningrat itu adalah kerajaan bawahan di bawah Kerajaan Pakuan Pajajaran. Pada saat itu Kerajaan Pakuan Pajajaran itu menguasai banyak daerah di wilayah sekitar. Salah satunya Cirebon itu tunduk kepada Kerajaan Pakuan Pajajaran. Namun setelah Kesultanan Paku Ngwati semakin kuat, mendapatkan dukungan dari Turki Usmani, mendapatkan dukungan dari Dempak Mintoro, mendapatkan dukungan dari Kuningan, Adipati Kuningan, Suranga Jaya, mendapatkan dukungan dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sehingga pada saat itu Kerajaan Paku Ngwati merdeka. Tidak memberikan bulu bekti atau upeti ya, atau upeti kepada Raja Galuh atau Kerajaan Galuh yang ada di Majalengka. Sehingga terjadilah pertempuran yaitu diperbatasan antara Cirebon dengan daerah Majalengka, yaitu di daerah-daerah Palimanan terjadi pertempuran dan dimenangkan oleh Kesultanan Cirebon. Pada saat itu Kesultanan Paku Ngwati dipimpin oleh Syekh Syarif Maulana Hidayatullah atau Kanjeng Sunan Gimungjati Cirebon. Jadi itu adalah sebuah sejarah. Sebuah sejarah bukan berarti kita harus memilah-milah antara suku Cirebon dengan Galuh terjadi perseteruan. Itu tidak. Itu sebuah sejarah memang dulunya sudah seperti itu. Namun kalau sekarang memang semua umat Islam sudah, apa namanya, sebagian besar sudah mengeluk agama Islam. Jadi saya rasa sudah tidak ada perbedaan lagi. Sejarah biarlah menjadi sebuah sejarah. Walaupun mungkin dalam sejarah sempat terjadi ketidaksepahaman antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tentunya hal ini jangan membuat konflik itu berkepanjangan. Tetapi juga jangan membuat kita merubah sebuah sejarah yang sudah ada. Kalau itu sudah menjadi bagian daripada sejarah, ya kita sampaikan apa adanya. Kenapa? Karena berdasarkan dari kitab-kitab yang ada. Dari kitab Purwaka Carubanagari mengatakan bahwa di daerah Majalengka ada sebuah wilayah yang bernama Raja Galuh yang dipimpin oleh Prabu Cakraningrat. Sebuah wilayah masih penundukan dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Kemudian yang bertempur itu adalah dari Raja Galuh yang di Majalengka dengan Cirbur. Kembali lagi pada Raja dari Kerajaan Galuh ya. Raja dari Kerajaan Galuh setelah yang ke-29 itu adalah Prabu Ningratwangi. Berikutnya itu tata kerajaan diwariskan kepada anaknya, anak dari Prabu Ningratwangi yang bernama Prabu Jaya Ningrat. Prabu Jaya Ningrat itu memimpin Kerajaan Galuh itu pada tahun 1502 Masehi sampai dengan tahun 1528 Masehi. Kemudian setelah Prabu Jaya Ningrat, Prabu terakhir Raja yang ke-31 itu dipimpin oleh Maharaja Cipta Sanghyang yang ada di daerah Galuh. Jadi para sahabatku, ya memang kalau kita berpikir secara ranah budaya dan kearifan budaya lokal, terkadang banyak terjadi sebuah perbedaan. Tetapi bukan berarti perbedaan itu nanti akan membuat kita saling berseteru atau berselisih paham. Kita itu semua itu sudah berada dalam naungan negara Republik Indonesia. Sudah tidak ada lagi suku Jawa dan Sunda yang saling berseteru. Itu hanya ada di sejarah di masa lampau. Saat sekarang itu banyak terjadi pernikahan, pertalian hubungan darah antara orang Sunda dengan orang Jawa yang memang dulunya itu memang terjadi semacam mitos yang memang tidak diperbolehkan. Karena terjadinya sebuah sejarah kelam, Mahapati Gajah Mada yang memperlakukan utusan pernikahan itu dengan cara yang tidak baik sehingga terjadinya pertempuran bubat. Tetapi hal tersebut itu sudah menjadi sebuah budaya, sudah menjadi sebuah sejarah yang memang tidak bisa kita rubah. Kita ingin menyatukan bangsa bukan berarti dengan menyerubah sejarah. Mungkin itu catatan yang bisa saya sampaikan. Artinya mungkin pada saat di masa lampau itu banyak terjadi perseteruan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kenapa? Karena banyak daerah yang memiliki kekuasaannya sendiri. Sehingga sering terjadi perseteruan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tetapi itu bukan berarti untuk memecah belah persatuan bangsa. Kita itu sekarang ini harus berbangga hati karena ada negara Indonesia yang menyatukan segala macam bentuk kerajaan yang ada di Nusantara dan juga segala macam bentuk wilayah yang ada di Nusantara. Satu kesatuan yaitu Republik Indonesia. Sudah tidak ada lagi kerajaan-kerajaan yang memang memiliki kekuatan people power. Tidak ada lagi kerajaan-kerajaan yang memiliki kekuasaan terhadap rakyatnya semua kita taat kepada peraturan pemerintah Republik Indonesia yang tentunya itu akan lebih harmonis karena ada suku Jawa dan Sunda itu saling harmonis seperti itu. Bahkan sekarang itu dengan adanya jalan yang ada di Jawa Barat sudah ada jalan yang bernama Jalan Majapahit. Itu adalah salah satu tujuannya adalah untuk mempererat antara suku Sunda dengan suku Jawa. Artinya ketegangan di masa lampau itu sudah tidak ada lagi di masa sekarang. Dan memang sebuah catatan sejarah mengatakan bahwa kerajaan Majapahit itu seumur hidupnya itu tidak pernah bisa menaklukkan kerajaan yang ada di area Galuh. Galuh tidak pernah takluk kepada Majapahit. Pajajaran tidak pernah takluk kepada Majapahit. Cirebon, Kesultanan Cirebon itu tidak pernah takluk kepada Majapahit. Banten tidak pernah takluk kepada Majapahit. Demak Bintoro itu bahkan menghancurkan Majapahit tidak pernah takluk terhadap kerajaan Majapahit. Jadi kalau memang Majapahit itu bisa melakukan Nusantara mungkin Nusantara yang memang dalam artian kata tertentu ya. Kalau dari sejarah, kita berbicara sejarah memang demikian. Tetapi dengan adanya persatuan terlepas dari sebuah kerajaan saya lebih setuju bukan kerajaan Majapahit yang menyatukan Nusantara. Saya setuju bahwa Indonesia lah yang menyatukan Nusantara bukan kerajaan Majapahit. Kalau kerajaan Majapahit tentunya akan muncul sebuah ketegangan lagi. Contohnya adalah kerajaan Galuh. Karena secara historikal terjadi sebuah ketegangan dengan kerajaan Majapahit yaitu terjadi pertempuran bubat yang membuat mereka itu begugur ya. Gugur dengan cara kesatria dan pertempuran yang sangat tidak imbang dan pertempuran yang sangat tidak kesatria. Jadi yang menyatukan kita adalah Indonesia. Yang menyatukan kita adalah negara tersinta kita. Bukan kerajaan-kerajaan. Jadi mensikapi pernyataan dari Bapak Ridwan Saidi, seorang sejarawan nasional dari Betawi. Saya rasa kita lihat figur Bapak Ridwan Saidi sekarang sudah sepuh. Sudah sepuh usia, sudah 77 tahun. Mungkin banyak hal-hal yang menurut kita tidak logis ya. Jadi kalau menurut saya tidak perlu kita yakini ucapan dia. Karena ucapan dia banyak menyimpang dengan sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Ya karena mungkin beliau sudah sepuh. Seorang tokoh sejarawan dari Betawi yang sudah sepuh. Sehingga ketika berucap itu hanya sesuatu yang ada di dalam pikirannya saja tanpa melihat pertimbangan dari sisi yang lebih jauh apakah ucapannya itu nanti akan menyinggung dan menyakiti kerajaan yang lain atau wilayah-wilayah orang-orang masyarakat yang lain ataukah tidak. Jadi kalau saya pribadi ya sikap yang kita lakukan adalah ya kita jangan percaya dengan statement Bapak Ridwan Saidi karena itu sama sekali tidak benar. Jika di Ciamis tidak pernah ada kerajaan, kerajaan segitu besarnya dari abad ke-6 yaitu kerajaan Galuh sampai dengan abad ke-15 kerajaan Galuh ada di daerah Ciamis dan Kawali dan sekitarnya dan dianggap tidak ada. Itu kan hal yang menurut saya tidak bijak. Itu adalah budaya. Tapi yang jelas janganlah sebuah sejarah ini membuat kita sesama masyarakat atau sesama suku bangsa yang memang memiliki suku bangsa Jawa, Sunda, memiliki dari daerah Bali, Cirebon. Itu jangan membuat saling berseteru. Cukup sejarah ini menjadi sebuah catatan bahwa seperti ini kejadian di masa lampau. Bukan berarti kita harus memperpanjang perseteruan di masa lampau pada saat sekarang. Jadi ya memang kita harus bersatu. Semua suku bangsa, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan adat-istiadat itu adalah bentuk kemajemukan dari negara Republik Indonesia tercinta ini. Semoga kita bisa mengilhami dan bisa mengetahui lebih jelas tentang kebenaran sebuah sejarah yang ada di Nusantara. Khususnya adalah kerajaan yang ada di daerah Ciamis yaitu kerajaan Galuh yang sangat besar. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.